Intro Sedikitnya 611 atlet pencaksilat sejawa timur Bali ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat UM Open tahun 2019. Kejuaraan yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 20 November ini diikuti kontingen dari berbagai daerah. Di antaranya Banten, Seragen, Bali dan beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Sedangkan perguruan yang mengikuti kejuaraan kali ini berasal dari beberapa perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Di antaranya Persaudaraan Setia Hati, Terate, Perisai Diri, Asat, Merpati Putih, Tapak Suci dan Pamor. Untuk kategori yang dilobakan adalah kategori tanding dan kategori seni tunggal, ganda dan beregu. Untuk kategori tanding, kelas yang dipertandingkan di antaranya kelas usia pelajar, yakni antara umur 14 tahun hingga 17 tahun. Sedangkan untuk kelas mahasiswa dan dewasa, di atas 18 tahun ke atas. Untuk kategori putri, kelas yang dipertandingkan yakni kelas A hingga kelas F, sedangkan untuk kategori putra kelas A hingga F. Kejuaraan yang dikelar setiap 2 tahun sekali ini, selain untuk mencari bibit atlet pencaksilat, juga sebagai sarana melestarikan bela diri asli Indonesia. Harapannya dengan kejuaraan ini, perbedaan perguruan pencaksilat di Indonesia bisa disatukan dalam bingkai bineka tunggal ikan. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!